Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk ke dalam 143 lagi, yaitu task 6, yaitu membuat sebuah draft. Draft apa? Nah ini yang keterangannya. Pilihlah satu cerita pendek yang kamu ketahui, artinya boleh cerita pendek internasional, boleh cerita pendek nasional, mungkin bisa juga cerita pendek daerah kamu sendiri, itu terserah. Nah kemudian kamu bisa membrowsing di internet untuk menemukan cerita tersebut, jadi bisa terserah ya. Kemudian buatlah draft kamu tentang perubahan-perubahan yang kamu inginkan untuk dibuat di dalam cerita tersebut. Nah sebagai permulaan kamu bisa membuat sebuah perubahan hanya pada beberapa elemen dari cerita tersebut. Misalnya yang kamu ubah hanya settingannya saja, atau mungkin kamu ubah karakternya saja, atau mungkin kamu ubah akhir dari ceritanya saja, itu boleh terserah. Kemudian setelah kamu lebih percaya diri, nah sudah paham ya bagaimana melakukan perubahan itu, Nah kamu bisa menulis sebuah draft yang merubah semuanya dari cerita itu. Jadi dari ceritanya itu yang seperti semula, nah kamu ubah totalnya. Kemudian ikuti text organizer berikut ini, ya organisernya ya, untuk bisa menyusun kamu supaya tidak lari-lari dalam membuat perubahan-perubahan atau membuat fracture versinya, versi fracture-nya. Nah ini dia, narrative text organizer, nah kamu buat versi tradisionalnya seperti apa, misalnya kita contohkan disini adalah Cinderella. Nah kamu buat disini Cinderella, ya Cinderella, dan versi kamu itu apa? Misalnya young Cinderella, misalnya Cinderella muda misalnya. Kemudian karakternya siapa-siapa saja, mungkin karakternya sama ya, tidak ada masalah, cuman umurnya saja yang berbeda. Ya umur si yang tradisional versinya sudah remaja, sudah dewasa, mungkin yang versi kamu itu masih yang muda, masih young. Kemudian setting. Nah settingan ini bisa juga kamu buat berubah, misalnya dulu settingan dalam cerita tersebut, adalah di kota yang kota masa lalu, nah sekarang kotanya sudah modern misalnya. Kemudian permasalahannya, nah mungkin permasalahannya itu si Cinderella ingin pergi ke pesta, tapi tidak boleh oleh orang tua, ibu tiri dan saudara tirinya. Nah sekarang Cinderella ingin pergi bermain, tapi juga tidak boleh atau tidak dilarang oleh ibu tirinya, dan saudara tirinya bisa jadi seperti itu. Kemudian solusiannya, bagaimana kamu pikirkan sendiri, nah seperti itu ya. Kemudian buatlah checklist-checklist berikut ini. Nah nomor satu, ini nomor, ini keterangannya, apa yang telah saya lakukan berikut ini. Nah nomor satu merubah sebuah kata dalam judul yang telah umum, yang umumnya. Misalnya Cinderella kan yang umum Cinderella, tapi kamu ubah menjadi young Cinderella, Cinderella muda. Nah kalau kamu ubah judulnya itu checklist yes, kalau tidak checklist no, tidak masalah. Kemudian masukkan karakter baru atau ganti karakter. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, karakternya barangkali diganti ini namanya ya, karena Cinderella-nya sudah masih anak-anak, bukan sudah dewasa, tapi masih anak-anak. Nah jadi yes. Kemudian kamu ubah objek-objek pentingnya. Nah apakah ada objek yang kamu ubah? Misalnya bisa jadi. Kalau dulu, kalau di cerita versi yang aslinya, yang tradisional versinya, Cinderella itu dijemput dengan kereta kencana, tapi mungkin di sini kita ubah menjadi dijemput dengan mobil sport misalnya, atau mobil yang mahal misalnya, seperti itu. Kemudian kamu ubah settingnya. Kalau ceritanya di zaman dulu, sekarang mungkin kamu ubah setting menjadi zaman sekarang. Kemudian sudut pandang, kamu ubah sudut pandangnya. Apakah ada kamu ubah sudut pandang atau tidak? Kalau tidak checklist no. Kemudian kamu ubah cerita, kesimpulan akhir ceritanya, kesimpulan ceritanya. Apakah kamu ubah atau tidak? Nah kalau misalnya kamu ubah, misalnya Cinderella itu dalam ceritanya itu dibolehkan dan semuanya salut kepada dia. Nah barangkali ini Cinderella makin terperosok, atau mungkin bisa menjadi makin dibenci oleh orang tua angkatnya, ibu tirinya dan saudara tirinya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian apakah kamu menggunakan mode atau gambar, tambahan gambar pada gambar, pada teks kamu itu. Seandainya ya, cek list ya. Kalau tidak, cek list saja tidak. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.